Kita ambil yang paling berikan, yaitu caranya melihat parlamen. Ada yang mengatakan, maksud, membawa taklili syarat. Untuk, apa namanya, mempersedikit kejeraikan. Untuk yang penting, walaupun kita tidak mampu semua yang penting, kita perkecil kejeraikan itu. Maka kita zakatkan bahasanya para ulama di dalam masa ini memberikan tiga syarat. Harus bertemu tiga syarat itu, baru bisa melakukan prinsip kairan disebutnya tadi, bertibak, bertibak, akaf, berdawari. Syarat yang pertama, kan begini masalahnya. Sekarang kalau kita ingin masuk, ada masalah dan ada maksada. Iya kan? Ada masalah dan ada maksada. Kalau kita jalani maksada ini, untuk memetik suatu masalah, untuk memetik suatu masalah, jadi, contohnya masalahnya, untuk memetik suatu masalah, kita harus menjalani dengan maksada. Maka dia cari maksada yang paling ringan. Begitu. Dia cari maksada yang paling ringan. Ini boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, yang pertama, tidak hanya masalahnya itu, hakikinya, masalah yang pasti tercapai. Kalau dia masih, pasti tercapai. Akan dapat. Masalah yang islami. Sekarang saya tanya, masalahnya pasti tercapai enggak? Tidak ada seorang pun yang berakal mengatakan, pasti tercapai. Itu masih berusaha saja. Masih, apa namanya, yang melalui sana-sini, kemudian, apa namanya, melakukan upaya-upaya pendekatan, dan seterusnya? Ya. Nah, mungkin, masalahnya harus hakikinya. Kemudian, bagaimana caranya? Masalahnya hakikinya. Anda kata hakikinya, kita katakan tadi bahwa saya tidak mungkin hakikinya. Masalahnya pasti itu hanya sangkaan saja. Sangkaan, mungkin-mungkin. Anda kata pasti tercapai, maka orang-orang yang sudah mencoba sebelumnya itu pasti mencapai. Ya. Tapi ini bukan satu kali saja tercoba. Bukan lagi di Indonesia saja. Ya. Sudah ada sebelumnya. Nah, saya kasih contoh di sini. Disebutkan di Mesir. Ya. Di Mesir, ikhwan yang disini. Itu 60 tahun lebih. Sampai sekarang tidak pernah berhasil. Bahkan sudah berbagai, ya, macam pewarbanan. Ya. Hassan Albana terbunuh, gara-gara ini, dan seterusnya. Belum pernah mereka mencapai apa mereka ingin sampai sekarang. Kemudian di Shan, di Suria. Ya. Hizmah Pahir di sana. Tidak pernah mencapai sampai sekarang. Sia puluhan tahun mereka. Ya. Kemudian, di Jezair. Ya. Jezair kalau lihat keadaannya sekarang mereka. Ya. Ya. Bulu aduhullah. Padahal dulunya, itu dikurang. Hampir telur. Ya. Pada saat pemilu mereka menang. Bahkan di pemilu. Tapi datang tidak ada oleh Islamnya. Tidak ada. Sampai sekarang. Padahal di pemilu-pemilu. Ya. Di pemilu, mereka menang. Hampir selalu tidak ada. Nah. Kemudian, juga di Pakistan. Ya. Saya sudah sebutkan kembangnya tadi. Di Turku. Dan di seluruh negeri-negeri di dunia. Ya. Dari negara-negara Islam yang pernah mencoba. Tidak pernah ada yang membuahkan hasil. Anda kata masalahnya pas tercapai, tentunya mereka sudah berhasil. Tapi ini sampai sekarang belum ada yang pernah berhasil. Maksudnya mereka dapatkan dalam kesensaran. Walaupun Allah. Nah. Kemudian, syarat yang kedua. Ya. Anda kunaan maslahat. Al-makduwa. Akbar. Nial-maktsarati. Al-makta-tumat. Hanya maslahat. Yang ini dicakir. Ya. Itu lebih besar. Maslahatnya. Lebih besar nilainya. Daripada apa? Dostak. Atau daripada dorong. Bahaya yang ditumpul. Sekarang yang ditumpulnya apa? Masuk parlamin. Masuk parlamin itu apa? Pogotia. Pogotia itu apa? Syurikat berdan. Seorang yang kulit. Bosanya hukum demokrasi. Ya. Hukum demokrasi. Itu adalah hukum kufur. Ya. Hukum kufur. Harpinya birokrasi. Darul rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat. Semuanya rakyat. Harpinya hukum manusia. Baya ina harpinya ingin membatalkan hukum Allah. Hadal Allah warfirman wawannam yihkum bima'an zalawah. Aulahika. Kulkafirun. Wa alihkum. Hapana. Eee. Pernyata dalam ayat. Wa alihkum baynahum. Bima'an zalallah. Al-anika mubarak hukum kepada Allah. Atat. Diantara manusia. Diantara hukum Allah. Ini suyokimu perintah untuk berhukum. Diantara hukum Allah. Maka karena itulah. Para ulamak setakat. Biasanya demokrasi itu. Ya. Hukum demokrasi itu hukumnya adalah hukum. Siapa yang mengakui. Mengakui demokrasi. Dan dia meyakininya. Dan telah tegak hujah atasnya. Maka hukumnya khabir. Kuliru dari Islam. Kalau dia mengakui demokrasi. Nah. Maka hati-hati. Sekarang. Masuk ke dalam parlamian ke dalam ini. Itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Kemudian. Jika tahu masalahnya. Lebih besar. Kemudian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang mengukur. Ini masalahnya lebih besar. Ini masalahnya lebih kurang. Dan seterusnya. Itu yang mengukur adalah para ulamak besar. Ya. Bukan setiap orang. Ya. Baru datang hanya. Bisa celama di depan orang banyak. Ya. Dia kumpul orang dari sana sini. Kemudian dibawakan mobil lainnya. Datang kewajian ke umpria. Memberikan celama di situ. Ya. Dan dia sendiri. Tidak pernah belajar ilmu agama. Ya. Membaca Al-Quran. Kadang. Apa namanya. Tidak begitu lancar. Ya. Setelah itu. Dan yang sangat mudahnya memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh ini. Masalahnya lebih besar. Oh ini. Kita akan mencapai sesuatu yang akan lebih berhasil. Nah. Dan seterusnya. Nah. Syarat yang ketiga. Tidak ada jalan lain lagi kecuali jalan itu. Jalan yang ketiga. Tidak ada jalan. Apa syarat yang ketiga. Tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Sekarang saya tanya. Mana jalannya Nabi SAW. Yang kita ceritakan tadi. Ya. Agar kali beliau datang. Tulu dengan kekufuran. Tulu dengan keceritaan. Tapi Tahu beliau maniku menegakkan. Dua oleh Islamia dalam waktu 23 tahun. Dalam waktu. 23 tahun sedemikian cepat. Tidak ada jalan lain. Menegakkan khilafan selalu adalah perkara yang wajib. Dan menerapkan hukum-hukum Allah adalah perkara yang wajib. Setiap dari kita sesuai dengan kemampuan. Tetapi semuanya sesuai dengan kemampuan. Dan perlindungan hal tersebut. Bukannya. Merupakan prioritas pertama. Prioritas pertama kita adalah da'wa tawkhid. Kemudian yang kedua. Di dalam masalah ini. Dendangnya kita mentakdim ala ham tala ham. Yang paling pertama. Kemudian yang paling pertama setelahnya. Yang paling pertama. Kemudian yang paling pertama setelahnya. Kemudian janganlah membuka jalan. Janganlah membuka jalan. Janganlah membuka pintu. Sehingga menjadi sebab. Di dalam berbayang macam kejelatan. Dan itulah para ulama as-salah. Menasihati kaum muslimin. Menasihati orang-orang. Yang apa namanya. Ada di sana mereka. Jadilah umpau. Sebagai sebab. Pintu kebaikan. Dan janganlah sekali-sekali. Kamu menjadi sebab pintu dijenekan. Nah. Karena itulah para ulama as-salah. Terus menerus menasihati. Kita hanya mempunyai cara nasihati. Menasihati. Cara menasihati. Menyertakan nasihati. Sesuai dengan kemampuan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membubani orang-orang yang tidak membubani. La yukalifun wawaku nafsan illa yis'ahha. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membubani. Sesu'rah. Tidak membubani. Tidak membubani. Selamat menasihati.